Memburu iblis jelit sebelas. Kena Tung Hai Nung Jin bersorak gembira, kemudian ikut terjun ke dalam telaga untuk mengejar buruannya itu. Sambil terus menyelam tuwilan menyeringai kesakitan. Senjata rahasia itu ternyata cukup dalam menembus daging lehernya, sehingga ia tak bisa segera mencabutnya. Aku harus lekas-lekas pergi dari sini. Biarlah hemgi ini ku cabut belakangan, geramnya menahan sakit, kemudian bergegas berenang menjauhi tempat itu begitu mendengar suara orang mengejarnya. Ternyata tidak hanya Tung Hai Nung Jin yang berusaha mengejar tuwilan. Beberapa jago silat yang merasa mahir berenang ternyata ikut pula terjun ke dalam air. Sedangkan yang lain hanya mengikut saja di atas permukaan air dengan perahunya. Semuanya berusaha melacak kemanapun tuwilan pergi. Gila! Semua orang itu sudah gila-gila. Tiba-tiba tuwilan berhenti berenang dan memegangi perutnya yang besar. Mendadak saja anak yang berada di dalam kandungannya itu bergerak-gerak, seolah-olah hendak keluar membantu ibunya. Diamlah, anak manis. Diamlah. Sebentar juga kita akan selamat, tuwilan menghibur diri sambil mengelus-elus perutnya. Benar juga. Anak itu berhenti bergerak, sehingga ibunya pun segera menyelam kembali untuk meloloskan diri dari tempat itu. Dan di dalam air yang dalam itu sinar rembulan tidak begitu tajam, sehingga tuwilan bisa membuka matanya lebar-lebar. Tapi beberapa puluh tombak kemudian perutnya terasa sakit lagi. Malah rasa sakit di perutnya itu lalu diikuti pula oleh luka di leharnya. Otomatis dia tak bisa berenang pula. Padahal Tung Hai Nung Jain dan yang lain-lain tampak semakin dekat juga dengan dirinya. Selakanya, rasa sakit itu semakin lama tidak semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah malah. Dan rasa sakit yang tak tertahankan itu membuat tuwilan hampir berputus asa. Mungkin kalau ia berada di daratan, rasa sakit itu bisa dia tahan dengan sekuat tenaganya. Tapi di dalam air seperti sekarang, bagaimana mungkin ia bisa bertahan agar tidak tenggelam? Tian, lindungilah aku dan anakku, rintihnya sambil menahan sakit. Dan, permohonan tuwilan yang hampir berputus asa itu seolah-olah dijawab oleh kedatangan sebuah perahu besar, yang melintas mendekati dirinya. Seorang lelaki gagah yang berdiri di pagar perahu tampak mengejap-ngejapkan matanya, seakan-akan ingin meyakinkan apa yang dilihatnya. Sementara di belakangnya tampak seorang wanita yang luar biasa cantiknya sedang menggendong anaknya. Hang moi, kau lihat di depan itu? Rasa-rasanya aku benar-benar melihat sisik ular. Benarkah? Eh lihat di sana. Tampaknya orang-orang itu sedang mengejarnya, lelaki gagah itu berkata kepada wanita ayu tersebut. Wanita ayu yang menggendong anak perempuan berusia dua tahun itu melebarkan matanya. Wajahnya juga menampilkan perasaan ingin taunya yang amat sangat. Tapi, itu bukan ular, Heiko. Dia seorang wanita. Kau lihat rambutnya yang panjang itu serunya kemudian kepada lelaki itu. Ya, ya, aku melihatnya, tapi, kenapa orang-orang itu mengejarnya? Jangan-jangan mereka itu juga salah lihat seperti aku tadi? Mungkin juga, Heiko. Eh, kalau begitu, tolonglah dia. Agaknya dia telah kehabisan nafas, wanita ayu itu berseru tegang dan gelisah. Baik lelaki gagah itu mengiakan, kemudian meminta para pendayung perahunya agar mempercepat kayuh mereka. Dan perahu besar itu kemudian meluncur dengan cepat, memotong di belakang tubuh tuwilan, sehingga para pengejarnya menjadi terhalang. Kemudian kesempatan yang sangat menguntungkan ini dipergunakan oleh lelaki gagah tersebut untuk menolong tuwilan. Sebuah tangkai dayung dilemparkan ke bawah, ke dekat tuwilan. Lalu dengan cepat dan tangkas luar biasa lelaki gagah tersebut meloncat turun. Ujung sepatunya menginjak tangkai dayung itu, kemudian tangannya menyambar tubuh tuwilan dan selanjutnya membawanya terbang kembali ke atas perahu. Dan semuanya itu hanya dilakukan tidak lebih dari sekejap saja, sehingga para pendayung perahu itu sampai melongo dibuatnya. Hangmoy, rawatlah wanita ini. Biarlah aku menemui orang-orang yang mengejarnya itu set iba di atas perahu. Lelaki gagah itu menyerahkan tuwilan kepada wanita ayu tersebut. Wanita ayu itu mengangguk, kemudian membawa tuwilan ke dalam bilik perahunya. Sedangkan lelaki gagah tersebut lalu bergegas ke geladak kembali. Tapi baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar suara berdera keras membuat perahu besarnya menjadi oleng. Beberapa buah peralatan dan perabot perahu berjatuhan dari tempatnya. Ternyata perahu-perahu kecil yang mengejar tuwilan itu tak bisa menghentikan laju perahu mereka sehingga menabrak perahu besar tersebut. Beberapa orang penumpangnya tampak ikut berjatuhan ke dalam air. Sementara beberapa orang yang mempunyai ginkeng tinggi cepat menyelamatkan diri dengan terbang ke atas perahu besar itu. Terdengar sumpah serapah mereka terhadap perahu itu. Beberapa orang di antara mereka segera berlari ke sisi perahu yang lain untuk melihat buruan mereka. Namun mereka segera kembali lagi begitu melihat buruan mereka telah lenyap. Di antara orang-orang itu tampak tunghainum jin. Dengan pakaiannya yang basah kuyuk bajak laut itu mengumpat-ngumpat tiada habisnya. Setaaan. Perahu celaka. Huh? Siapa yang mengemudikan perahu ini? Hipekiknya penasaran. Benar. Siapakah yang empunya perahu kurang ajar ini? Kurang ajar, sampanku sampai pecah dan tenggelam. Yang lain memaki pula. Tenggelamkan juga perahu ini. Habis perkara teriak yang lainnya lagi. Beberapa orang yang baru datang segera naik pula ke atas perahu besar itu, sehingga geladaknya menjadi penuh sesak sekarang. Begitu datang mereka pun lalu ikut-ikutan mengumpat dan berteriak-teriak pula. Akibatnya para tukang dayung yang berada di papan bawah menjadi ketakutan. Sebagian dari mereka cepat-cepat terjun ke dalam air. Menyelamatkan diri, sementara yang lain justru tidak berani bergerak saking takutnya. Hei! Siapakah yang empunya perahu ini? Hayo, keluar! Atau kami bakar saja perahu ini sekali lagi terdengar teriakan Tung Hai Nung Jin. Nadanya persis bila ia memimpin anak buahnya di tengah-tengah lautan. Tiba-tiba lelaki gagah tadi melangkah keluar dari bilik perahu. Empat langkah dari pintu ia berhenti. Matanya menatap orang-orang yang berada di atas geladak perahunya itu dengan tenang. Mantel hitamnya yang mengkilat seperti sutra itu tampak menutupi sekujur tubuhnya yang tinggi tegap, sehingga kedua buah lengan bajunya tersembunyi di dalamnya. Akulah yang menyewa perahu ini, Nung Jin, jawah lelaki gagah itu singkat. Tapi orang-orang yang sudah mengenal kegarangan Tung Hai Nung Jin di lautan itu menjadi heran sekali. Tiba-tiba saja bajak laut yang kejam dan garang itu tampak kaget dan pucat wajahnya. Apalagi ketika terdengar suaranya yang gemetar dan gelisah. Ah, so Tai Hiap kiranya. Tak kusangka Tai Hiap ikut tertarik pula ke tempat ini sapanya kepada lelaki gagah itu dengan nada segan dan hormat. Seketika orang-orang yang berada di sekitar Tung Hai Nung Jin mengerutkan kening mereka. Dengan pandang matel, tak percaya mereka mengawasi lelaki gagah yang dipanggil dengan sebutan So Tai Hiap itu. Lelaki gagah itu tampak tidak terlalu istimewa menurut ukuran mereka. Wajahnya tampak biasa-biasa saja. Sikapnya pun juga tidak garang atau menakutkan seperti tokoh-tokoh terkenal lainnya. Terlalu halus malah. Benar, eh, benarkah di Ah Hang Gi Hiap So Tian Hai yang tersohor itu akhirnya satu atau dua orang mulai saling berbisik. Huh! Tung Hai Nung Jin itu cuma mau menakut-nakuti kita semua, supaya kita lari meninggalkan tempat ini. Benar juga katamu. Kalau kita semua pergi, bukankah tinggal dia sendiri yang menangkap Ceng Leong Ong itu? Bangsat! Kita keroyok saja bajak laut itu. Huh! Akal busuk! Paling-paling orang itu juga bajak laut yang dibawanya dari laut timur sana. Betul! Marilah! Serbu UU tiba-tiba salah seorang memberi aba-aba. Begitulah, secara mendadak orang-orang itu menyerang Tung Hai Nung Jin dan So Tian Hai. Sebagian menyerang dan mengeroyok Tung Hai Nung Jin, sedangkan yang sebagian lagi langsung menyerbu ke arah Hong Gi Hiap So Tian Hai. Setan busuk! Kalian apakah sudah gila, Hi? Kenapa mengeroyok aku malah Tung Hai Nung Jin menjerit-jerit marah? Persetan dengan mulutmu yang busuk. Kau lah yang hendak memperbodoh kami. Bajak laut kotor orang-orang itu balas memaki. Bangsat! Ku bunuh kalian semua. Huh! Engkau lah yang hendak kami bunuh. Maka pertarungan yang seru pun tidak bisa dihindarkan lagi. Tung Hai Nung Jin yang sangat marah itu mengamuk dengan hebatnya. Untuk sesaat lawan-lawannya menjadi kocar kacir. Tak seorang pun yang mampu menahan pukulannya yang ampuh itu. Semuanya tercerai berai menghadapi Ban Sengkun, pukulan selaksa bintang, ilmu silat andalannya selama ini. Sementara itu di Arna yang lain ternyata pertempuran belum dimulai juga. Pada gebrakan pertama tadi ternyata Soe Tian Hai telah menunjukkan kesaktiannya yang menggiriskan hati, sehingga para penyerbunya menjadi ngeri dan ketakutan untuk menyerang lagi. Semuanya terpakuram dengan wajah pucat di tempat masing-masing. Di dalam hati mereka kini mulai percaya kalau lelaki gagah itu memang benar-benar hanggi hiap yang tersohor itu. Ternyata ketika orang-orang itu tadi berloncatan menyerbu dengan senjata mereka, sama sekali Soe Tian Hai tidak bergerak untuk menghindarinya. Dibiarkannya saja senjata-senjata lawannya itu menghantami tubuhnya. Dia hanya menggerakkan tangannya untuk menangkis bila ada senjata yang tertuju ke arah kepalanya. Satu atau dua kali orang-orang itu tetap belum yakin kalau hanggi hiap kebal terhadap senjata mereka. Namun setelah berulang kali senjata mereka selalu terpental bila mengenal tubuh hanggi hiap, maka mereka pun lalu menjadi percaya. Mereka cepat-cepat mundur dengan hati ketakutan. Sehingga seperti yang tampak di situ, mereka hanya terpaku diam dengan wajah pucat. Nah, apakah kalian tidak mau pergi juga dari perahuku ini? Ataukah kalian ingin menunggu pukulan tanganku Soe Tai Hai menggertak? Benar juga. Jago-jago silat itu lalu membalikan tubuh mereka dan berloncatan turun meninggalkan perahu itu. Dan langkah mereka itu ternyata ikuti pula oleh para pengeroyok Tung Hai Nung Jin. Orang-orang itu juga berlarian menyelamatkan diri mereka. Sehingga akhirnya hanya tinggal Tung Hai Nung Jelan dan Hanggi Hiap saja yang tinggal di atas gelada tersebut. Hei, kenapa mereka itu? Kenapa mereka tiba-tiba berlarian meninggalkan perahu ini Tung Hai Nung Jin bergumam bingung. Bajak laut itu cepat melongok ke bawah. Tapi mendadak ia mundur kembali. Dari bawah tampak melayang tiga sosok bayangan naik ke gelada perahu itu sehingga mereka hampir saja menabrak. Naga iblis. Naga setan naga. Busuk. Heh, siapa bilang perempuan muda itu menjadi Cheng Liongong? Huh. Bangsat keparat. Orang tak tahu diuntung. Membuka mulut seenaknya saja. Eh, saudara so. Kau akah itu? Kapan kau datang? Mana istri dan anakmu? Orang yang baru datang itu, yang tidak lain adalah Put Cheng Lilo Jin, mengomel dan mengumpat. Tapi begitu berhadapan dengan Tung Hai, sumpah serapahnya itu kontan berhenti. Matanya mendelik. Mulutnya ternganga kaget. Namun sekejap kemudian wajah itu berubah menjadi girang bukan main. Seperti dua sahabat lama yang jarang sekali bertemu ia menyambar tangan Tung Hai dan mengguncangnya kuat-kuat. Gila kau. Hahaha. Mereka adalah teman-teman seperjalanan yang sangat lucu dan mengembirakan. Yang pendek dan masih muda ini adalah muridku sendiri. Namanya Put Ming Mo. Selamat bertemu, So Tai Hiap, Put Ming Mo yang diperkenalkan oleh gurunya itu memberi hormat. Dan, yang kurus kering berambut jarang itu adalah Put Pai Siu Hang Jin, murid Su Hengku yang telah mengasingkan diri. Tapi jangan kaget. Meskipun namanya Hang Jin, orang gila, tapi dia tidak gila sungguhan. Hanya saja kelakuan dan sifatnya memang sangat konyol. Paling konyol di antara kami semua. Hahaha. Betul tidak, Hang Jin? Orang bilang memang begitu. Tapi sesungguhnya itu tidak benar, hehehe. Susioklah sebenarnya orang yang paling konyol dan paling gila di dunia ini Put Pai Siu Hang Jin menjawab, seenaknya dengan hidung cengar-cengir. Hei! Mengapa begitu Put Cheng Li Lo Jin membentak? Habis, sudah tua begitu Susiok masih punya anak juga. Apa itu tidak lebih konyol daripada aku? Monyet! Siapa bilang aku punya anak? Mana anakku? Hei! Put Cheng Li Lo Jin berteriak semakin marah. Tapi Put Pai Siu Hang Jin masih tetap pringas-pringis senaknya. Sedikit pun tidak ambil pusing terhadap kemarahan Susioknya. Sehingga Soe Tian Hai yang merasa tidak enak hati itu terpaksa melerainya. Sudahlah, Bing Kau Chu. Istriku ada di dalam. Marilah kita masuk menemuinya, pendekar itu berkata halus. Tiba-tiba Put Cheng Li Lo Jin itu tertawa gelak-gelak. Bangsat! Monyet gila keparat! Bisa juga anak sinting itu membakar hatiku. Hang Jin, awas kau gertaknya! Huh! Susiok pun juga harus awas terhadapku Put Pai Siu Hang Jin mengancam pula dengan nada menggoda. Kurang ajar! Apalagi? Apanya yang awas? Wah, Susiok ini goblok benar. Tentu saja matanya yang awas. Kalau Susiok tidak awas, masakan bisa sampai kemari? Heheheheh, jawab si kurus kering yang kepalanya hampir botak itu semakin kurang ajar. Tak sampai hati juga Soe Tian Hai menyaksikan ketua Bing Kau itu dikeroyok terus-menerus oleh keponakan muridnya. Disambarnya lengan orang tua itu dan dibawanya masuk ke dalam bilik perahu. Eh, Soe Hang, kami pun ingin datang bertamu pula tiba-tiba terdengar pula suara seorang di luar perahu mereka. Ketika semuanya menoleh, mereka melihat sebuah perahu besar yang lain datang merapat ke perahu mereka. Keh Sim Siow Hiap bersama istrinya tampak di atas gelada sambil tersenyum. Dan beberapa saat kemudian mereka telah melompat pula ke dalam perahu itu. Ah, Saudara Kue Rupanya, marilah. Marilah kalian masuk sekalian. Kita duduk-duduk di dalam, Soe Tian Hai menyambut mereka. Lalu seperti diingatkan oleh sesuatu hal pendekar sakti itu menoleh ke tempat Tung Hai Nung Jin berdiri. Eh, maaf. Aku sampai lupa mempersilahkan Nung Jin pula. Nung Jin, marilah masuk. Terima kasih. Tapi aku sedang mencari jejak Ceng Leong Ong, Tung Hai Nung Jin menolak dengan halus. Soe Tian Hai tersenyum. Ceng Leong Ong belum keluar dari sarangnya, katanya mantap. Tapi aku telah mengejar-ngejarnya tadi. HMM, kalau itu yang kau maksud dia berada di dalam. Tapi dia bukan Ceng Leong Ong. Tanda petik. Benarkah Tung Hai Nung Jin menegaskan? Aku berkata sebenarnya. Marilah kau lihat di dalam. Baik. Karena ingin mengetahui kebenaran ucapan Soe Tian Hai, maka Tung Hai Nung Jin lalu ikut masuk pula ke dalam bilik perahu. Bilik itu memang amat luas, sehingga bisa memuat belasan orang di dalamnya. Hang Moi, lihatlah siapa yang datang mengunjungi kita ini begitu berada di dalam Soe Tian Hai berseru kepada istrinya. Wanita Ayu yang baru saja menyelesaikan perawatannya kepada tuwilan itu segera menoleh. Mula-mula yang tampak olehnya adalah Put Cheng Leong Jin orang yang selama ini sangat ia hormati. Baru kemudian tampak Kasim Xiao Hiap dan istrinya, kawan akrabnya selama ini. Wanita Ayu itu segera menyapa Kasim Xiao Hiap dan istrinya kemudian bergegas berlari mendekati Put Cheng Leong Jin. Tanpa mempedulikan yang lain-lainnya lagi wanita Ayu itu bersimpuh di depan Put Cheng Leong Jin. Suaranya gemektar penuh haru ketika menyapa orang tua itu. Matanya berlinang-linang. Lo Jin. Tanda petik. Tiba-tiba saja orang tua itu menitikan air mata pula, sehingga orang-orang menjadi heran melihatnya. Huh! Bangsat keparat! Mengapa pula dengan biji mataku ini? Semakin tua semakin sukar diurus. OOHMM warang! Tua itu mengumpati dirinya sendiri. Kemudian sambil menarik. Napas panjang orang tua itu menyentuh pundak Chiu Bui E Hong, istri Xiao Tian Hai tersebut. Ucapannya penuh haru pula, sudahlah. Sudahlah. Jangan menangis lagi, anakku. Kita justru harus berterima kasih karena kita berjumpa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hehehe, su siok ini ada-ada saja. Kau sendiri yang mengeluarkan air mata, tapi malah menuduh orang lain menangis. Sungguh konyol tiba-tiba Put Pai Siu Hang Jin membuka mulutnya. Ah, su heng ini juga cerwet benar. Suhu itu mengeluarkan air mata bukan karena menangis, tapi karena matanya kemasukan debu, Put Ming Mo berusaha menolong muka gurunya dengan nada bergurau. Kau lah yang cerwet dan goblok. Mana ada debu di atas air telaga ini, Hehehe Put Pai Siu Hang Jin membentak dengan mata mendeli. Keh Sim Xiao Hiap dan yang lain-lain terpaksa menahan senyum juga melihat adegan konyol itu. Untunglah mereka sudah mengenal adat kebiasaan para anggota alirang bingkau yang urakan dan kurang mengindahkan tata kera itu. Dan kali ini tampaknya Put Cheng Li Lo Jin tidak punya nafsu untuk milayani kata-kata keponakan muridnya itu. Sungguh berbeda dengan adat kebiasaannya setiap hari ia berbicara dengan suara halus dan urut di depan Siu Bui E Hong. Ia membawa wanita ayu itu ke kursi dan menyuruhnya duduk. Beberapa kali ia mengelus-elus pundak wanita itu seperti seorang ayah menghibur hati anaknya. Memang hubungan mereka berdua tidak hanya sekedar kenalan atau persaudaraan biasa. Apalagi bagi Siu Bui E Hong, wanita ayu itu tidak mungkin akan bisa melupakan kebaikan budi dan jasa ketua bingkau itu selama hidupnya. Bagi dia orang tua itu benar-benar sudah ia anggap sebagai pengganti orang tuanya. Sebab orang tua itu pernah mengangkatnya dari jurang kehinaan dan keputus asaan. Karena orang tua itu pula lah ia mempunyai semangat hidup kembali, sehingga bisa bertemu dengan kekasihnya, So Tian Hai itu. Pada waktu masih gadis Siu Bui E Hong pernah diperkosa orang hingga hamil. Karena malu dan putus asa Siu Bui E Hong bermaksud bunuh diri. Untunglah Put Cheng Lilo Jin datang menolong. Tanpa memperdulikan pendapat orang tentang dirinya, orang tua itu berpura-pura mengawininya. Sampai anak haram yang dikandungnya itu lahir, Put Cheng Lilo Jin selalu menghiburnya menuntun batinnya, sehingga akhirnya timbul pula semangat hidupnya, bakal, pendekar penyebar maut. Jadi seloroh tentang anak Put Cheng Lilo Jin yang dilontarkan oleh Put Pai Siu Hong Jin tadi memang ada benarnya juga, sebab anak haram itu memang dipelihara oleh Put Cheng Lilo Jin sekarang. Setelah keharuan mereka merda, maka So Tian Hai pun lalu mempersilahkan tamu-tamunya untuk duduk. Dan pendekar itu sendiri lalu duduk pula di dekat istrinya. Mereka lalu berbincang-bincang dengan ramainya. Terutama antara Chiu Bwee Hang dan Ho Pek Lian, istri Kasim Xiao Hiap. Kedua wanita itu memang merupakan sahabat rat sejak masih gadis. Rupanya Tung Hai Nung Jan tidak sabar menunggu percakapan mereka itu. Tiba-tiba ia berdiri dan menjura kepada So Tian Hai. Maaf, So Tai Hiap. Terus terang saja saya ingin meminta keterangan tentang Cheng Lilo Jin itu sekarang. Tai Hiap tadi bilang bahwa binatang langka itu telah berada di sini. Tapi mengapa aku belum melihatnya juga? Apakah So Tai Hiap menyimpannya di tempat lain? So Tian Hai pun buru-buru berdiri pula. Setelah dia juga meminta maaf atas kelalaianya, ia lalu menoleh ke arah istrinya. Bagaimana dengan perempuan muda itu? Apakah dia baik-baik saja bisiknya kepada wanita ayu itu? Chiu Bwee Hang agak gugup juga menerima pertanyaan yang sangat mendadak itu. Sambil melirik ke bangku di pojok ruangan ia berbisik tegang, Hai Ke, sungguh aneh benar wanita muda itu. Dia, dia ternyata sedang hamil tua. Mungkin sudah tujuh atau delapan bulan umur kandungannya. Dan dia tidak, eh, tidak mengenakan apa-apa lagi selain kulitular itu. Untunglah aku mempunyai persediaan pakaian. Tanda petik. Hamil tua? Lalu bagaimana dia sekarang So Tian? Hai tersentak kaget pula. Aku telah mengobati luka di leharnya. Senjata rahasia berbentuk bintang telah ku keluarkan dari dalam dagingnya. Sekarang dia sedang memulihkan tenaganya. Lihatlah. Mungkin sebentar juga dia akan selesai. Tapi hati-hati, tampaknya wanita muda itu bukan orang sembarangan. Kulihat Iwekengnya sangat tinggi. Agaknya lebih tinggi daripada Iwekengku. Begitukah? Sekali lagi So Tian Hai menjura kepada Tung Hai Nung Jin. Maaf, sebelum menjawab pertanyaan Nung Jin aku akan melihat orang yang dirawat oleh istriku dahulu. Maaf, pintanya. Kemudian pendekar itu bergegas menuju ke bangku di pojok ruangan itu, di mana Tui Lan sedang menggeletak memulihkan tenaganya. Tapi kedatangannya segera disambut oleh Tui Lan. Wanita muda itu segera bangkit begitu mendengar langkah kaki So Tian Hai yang mendekatinya. Wanita muda itu cepat memberi hormat kepada pendekar sakti itu. Terima kasih atas pertolongan So Tai Hiap kepadaku, katanya pendek, lalu mengawasi orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut satu persatu. Dan ketika terpandang olehnya wajah Tung Hai Nung Jin di antara mereka, tiba-tiba wajah Tui Lan menjadi merah. Perlahan-lahan dia melangkah mendekati tokoh bajak laut dari laut timur itu. Kaukah yang tadi milukai aku dengan senjata rahasia terbentuk bintang itu geramnya. Sementara itu Tung Hai Nung Jin sendiri juga sangat terkejut melihat pakaian dari kulit yang dipakai Tui Lan itu. Rasa-rasanya seperti itulah benda yang dikejar-kejarnya tadi. Dan rasa-rasanya juga seperti itu pula lah benda yang dia serang dengan Nam Gi, yang kemudian timbul tenggelam di dalam air tadi. Tapi ia menjadi heran, mengapa tiba-tiba ada seorang wanita muda mengenakan kulit bersisik itu? Apakah dia tadi telah salah lihat? Eh, apa-apaan ini? Dimanakah Cheng Liong Ong itu? So Tai Hiap, dimana tanpa mengacuhkan pertanyaan Tui Lan, bajak laut itu mendesak kepada So Tian Hai. Di pihak lain ternyata Kehsim Siaw Hiap dan Put Cheng Li Lo Jin menjadi kaget pula melihat Tui Lan. Kedua tokoh itu telah melihat Tui Lan diperau Kehsim Siaw Hiap tadi. Tadi kedua tokoh tersebut memang merasa curiga melihat keadaan wanita muda itu. Apalagi ketika jago-jago silat yang berkumpul di telaga itu memburu dan mengejar-ngejarnya. Dan karena kecurigaan mereka itu pula lah mereka sekarang berada di tempat itu. Jadi bukan karena mereka juga ingin memburu Tui Lan seperti yang lain pula. Mereka hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang telah terjadi, sehingga jago-jago silat yang berada di atas telaga Tai O'u itu menjadi gaduh dan memburu-buru wanita muda berpakaian kulitular tersebut. So Tian Hai cepat melesat ke depan dan berdiri di antara Tung Hai Nung Jain dan Tui Lan. Dengan kata-kata halus pendekar sakti itu menyabarkan hati kedua orang itu, lalu mempersilahkan mereka untuk duduk pula. Dari ucapan-ucapannya kepada Tui Lan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekar sakti itu sudah lupa kepada Tui Lan. Memang pertemuan mereka di Palung Jurang di luar kota Soh Siu, satu setengah tahun yang lalu, cuma sekejap mati saja. Tak heran kalau pendekar itu tidak mengenalnya lagi. Apalagi dengan kehamilan Tui Lan tersebut membuat wanita itu agak sedikit berubah pula. Tapi Tui Lan justru amat bersyukur karenanya. Wanita muda itu tak ingin mendapat pertanyaan tentang suaminya. Sementara itu setelah mempersilahkan semua tamunya untuk duduk kembali, So Tian Hai lalu menerangkan duduk persoalannya. Apa yang dilihatnya di atas telaga itu dan bagaimana ia menolong wanita muda yang terluka itu ke atas perahunya. Jadi, dia bukan Ceng Liongong? Tapi-tapi mengapa? Dia mengenakan baju kulitular di tubuhnya? Dan kulitular itu terang bukan kulitular biasa. Tidak ada kulitular selebar dan sebesar itu sisik-sisiknya selain naga raksasa seperti Ceng. Liongong, Tung Hai Nung Jin mencoba menutupi kekeliruannya. Diam-diam semua orang memang sependapat dengan ucapan Tung Hai Nung Jin. Kulitular yang dikenakan oleh Tui Lan itu memang sangat mencurigakan. Oleh karena itu tak seorang pun berusaha membantah atau menengahi pertanyaan bajak laut dari laut timur itu. Semuanya justru menunggu dan mengawasi Tui Lan, seolah-olah mereka juga menantikan jawaban dari mulut wanita muda itu. Bagaimana, Nyonya akhirnya Tung Hai mempersilahkan pula kepada Tui Lan untuk menjawab sendiri pertanyaan itu. Ini memang kulit. Ceng Liongong tiba-tiba Tui Lan menjawab tegas. Hi, ah, hei. Seketika ruangan itu menjadi tegang luar biasa. Semua matuh tertuju ke baju kulitular yang dikenakan oleh Tui Lan. Tak seorang pun yang bersuara ataupun bergerak dari tempatnya. Semuanya berada di dalam keterpakuan antara perasaan percaya dan tidak percaya. Benarkah apa yang telah kau katakan itu, Nyonya akhirnya Soe Tian Hai membuka mulut untuk mencairkan kebekuan tersebut. Aku tidak bohong, Teh Hiap. Kulit yang ku pakai ini memang benar-benar kulit Ceng Liongong. HMM, mengapa semuanya kelihatan kaget, Teh Hiap? Apakah aku tidak boleh mengenakan baju kulitular seperti ini? Soe Tian Hai tersenyum sambil memandang ke arah tamu-tamunya. Diam-diam hatinya menjadi curiga juga terhadap wanita muda itu. Kelihatannya wanita muda itu tampaknya juga tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di antara orang-orang yang ingin memburu binatang langka, yang kulitnya kini ia pakai itu. Dan tampaknya wanita muda itu juga tidak mengerti sama sekali, kenapa ia sampai dikejar dan diburu oleh orang-orang yang berada di atas telaga itu. Nyonya, ketahuilah. Malam ini adalah malam istimewa, karena Ceng Liongong atau Raja Naga Hijau yang keluar setiap 50 tahun sekali itu, malam ini akan keluar dari liangnya di dasar danau ini. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa darah yang terkumpul di atas kepala ular naga itu merupakan obat mujijat, yang selain dapat menguatkan tubuh juga bisa melipat gandakan tenaga sakti peminumnya. Selain daripada itu, di atas kepala ular naga tersebut juga terdapat mustika racun, yang khasiatnya bisa menawarkan segala macam racun di dunia ini, ujar Soe Tian Hai perlahan. Begitukah Tuwilan tersentak kaget? Otomatis wanita muda itu teringat akan ular raksasa yang dibunuh suaminya di dalam gua di bawah tanah itu. Kalau ular raksasa itu memang betul-betul Ceng Liongong seperti yang mereka duga selama ini, maka suaminya itu benar-benar amat beruntung sebab selain mendapatkan mustika racun itu, suaminya juga telah meminum darah di atas kepala ular raksasa tersebut. Cuma sedihnya sekarang, apakah suaminya itu masih hidup dan dapat menyelamatkan diri dari gua di bawah tanah itu? Malahan kalau mau, orang dapat mengambil kulit ular naga itu sebagai penutup tubuh mereka. Sebab habarnya kulit ular naga tersebut juga tidak mempan segala macam senjata tajam pula. Maka, Nyonya bisa menduga sendiri, mengapa tiba-tiba orang-orang itu mengejar-ngejar dan mengeroyok Nyonya, begitu di dalam kegelapan itu Nyonya muncul di permukaan air danau, So Tianhai melanjutkan. Keterangannya seraya menudingi baju kulit ular yang dikenakan oleh Tuwilan. Oh 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 Tuwilan berdesah mengerti. Otomatis matanya tertunduk mengawasi baju kulit ularnya. Nyonya akhirnya So Tianhai menghela nafas panjang. Siapakah sebenarnya kau ini? Mengapa kau tiba-tiba muncul dengan baju kulit ular itu di sini? Katakanlah agar semua kesalahpahaman ini menjadi jelas dan terang. Tuwilan menundukkan mukanya. Sekejap terjadi perang batin di dalam pikirannya. Kalau ia bercerita tentang hal yang sebenarnya, itu berarti bahwa ia harus bercerita tentang suaminya. Dan tak luput pula ia harus bercerita tentang buku-buku silat milik Bit Boong itu. Tapi kalau ia tak menceritakan hal itu bagaimana dia harus bercerita tentang baju kulit ular itu? Bagaimana, Nyonya So Tianhai mendesak. Ini, ini, ah, aku belum bisa menceritakannya sekarang. Di dalam kebingungannya akhirnya Tuwilan menjawab sekenanya. Kau harus menceritakannya sekarang juga tiba-tiba Tung Hai Nung Jin membentak sambil bangkit berdiri. Paling tidak kau harus mengatakan dari mana kau memperoleh kulit ular itu. Dan betulkah itu kulit Ceng Liong Ong seperti katamu tadi? Tuwilan cepat berdiri pula dari kursinya. Matanya berkilat-kilat marah. Hatinya tersinggung dibentak-bentak begitu rupa oleh Tung Hai Nung Jin. HMMH, bagaimana kalau aku tak mau menceritakannya juga? Adalah haku untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaanmu itu Tuwilan menjawab dengan keras pula. Kurang ajar. Aku akan memaksamu. Dan aku juga ingin membuktikan kebenaran kulit ularmu itu Tung Hai Nung Jin berteriak lagi dan mencabut senjatanya yang terkenal, sebuah pacul kecil yang tangkainya bisa diperpendek maupun diperpanjang. Tung Hai Nung Jin berteri dengan cepat pula dan berusaha melerai mereka. Nung Jin, tahan. Jangan bertelahi. Dia, dia, anu, perutnya, ah. Tapi Tung Hai Nung Jin tak mau mundur juga. Jangan khawatir, Tung Hai Yap. Aku hanya ingin mencoba keampuhan baju kulit ularnya itu. Lain tidak katanya meremahkan. Soe Tian Hai tak bisa menahan mereka lagi. Apalagi dilihatnya tamu-tamunya yang lain juga mendiamkan saja hal itu. Tampaknya mereka malah menyetujui tindakan Tung Hai Nung Jin tersebut. Agaknya diam-diam mereka juga ingin membuktikan kebenaran kulit ulari yang dikenakan oleh wanita muda itu. Sudahlah. Asal tidak membahayakan jiwa wanita muda itu, biarlah Tung Hai Nung Jin membuktikan keinginannya. Malahan dengan demikian aku pun bisa lihat ilmu silat wanita muda itu. Siapa tahu aku bisa menebak asal-usulnya, Soe Tian Hai berkata di dalam hatinya. Hai Kociu Bwee Hang berbisik khawatir di telinga suaminya itu. Biarlah mereka saling bergebrak sebentar. Nanti aku yang akan melerainya, bila serangan-serangan Tung Hai Nung Jin terlalu membahayakan wanita muda itu, suaminya menghibur. Ruangan itu memang besar, tapi tidak cukup untuk berkelahi. Oleh karena itu selesai menantang Tung Hai Nung Jin segera melompat keluar. Tuwilan yang kini menjadi gampang marah dan tersinggung itu segera mengejarnya. Namun langkahnya segera terhenti di depan pintu. Lagi-lagi sinar bulan yang jatuh di atas geladak itu sangat menyilaukan matanya. Ohaha Tuwilan berdesah sambil menutupi kedua buah matanya. Chiu Bwee Hang cepat mendatangi. Ada apa? Serunya khawatir. Tuwilan menggelengkan kepalanya. Aku-aku tidak tahan. Melihat sinar rembulan. Ah, apakah Soe Hujin, Nyonya Soe, mempunyai sapu tangan hitam? Bolehkah aku meminjamnya? Sapu tangan hitam? Wah, mana ada sapu tangan hitam di dunia ini? Bagaimana kalau yang biru Chiu Bwee Hang menawarkan sapu tangan birunya dengan wajah heran? Ah, terima kasih. Biru juga tidak apa-apa. Cuma untuk menahan cerahnya sinar rembulan itu, Tuwilan menerima sapu tangan itu sambil mengucapkan terima kasihnya. Kemudian mengikatkan sapu tangan tersebut di kepalanya, sehingga kedua buah matanya menjadi tertutup sekarang. Ternyata tidak hanya Chiu Bwee Hang yang merasa heran melihat keadaan Tuwilan itu. Pecheng Lilojin dan Kehsim Siawihya pun menjadi heran pula melihatnya. Keduanya saling memandang dengan mengangkat bahu tanda heran dan tak mengerti. Begitu pula halnya dengan Tung Hai Nung Jin yang telah bersiap-siap di luar bilik itu. Di dalam keheranannya, tokoh bajak laut yang disegani dan ditakuti orang itu juga merasa terhina karenanya. Kurang ajar. Kau budak kecil ini sungguh sangat menghina aku pekeknya marah seraya menyerang Tuwilan yang belum selesai mengikatkan sapu tangan itu. Ah semuanya berdesah kaget melihat kecurangan Tung Hai Nung Jin itu. Namun kekagetan mereka itu segera berubah menjadi keheranan dan juga ketakjuban yang luar biasa. Tuwilan yang tak bersenjata dan belum selesai mengikatkan sapu tangannya itu bisa mengelak dengan manisnya. Hanya dengan mendengarkan angin serangan lawannya wanita muda itu sudah dapat menentukan arah pacul tersebut. Dengan melangkah dua tindak ke kiri, lalu mendoyongkan tubuhnya ke belakang, wanita muda itu melompat berjumpalitan mi lewati kepala Tung Hai Nung Jin. Dan semuanya itu dilakukan sambil menyelesaikan ikatan sapu tangannya. Dan kaki yang mungil dan tak bersepatu itu mendarat di atas papan geladak tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Kemudian dengan cepat tubuh yang agak gemuk karena hamil itu berbalik menghadapi Tung Hai Nung Jin yang terlongong-longong di tempatnya. Sepasang matanya telah tertutup oleh sapu tangan pemberian Chiu Bwee Hang tadi. A-a-a-a semua orang yang ada di atas perahu itu tertegun menyaksikan ilmu mengentengkan tubuh yang amat tinggi. Tidak terkecuali Kasim Xiao Hiap, tokoh yang pada saat itu diagung-agungkan orang karena kehebatan ginkangnya. Kau benar, istriku, seperti katamu tadi, perempuan muda ini memang bukan orang sembarangan. Ginkang yang baru saja dia perlihatkan itu tadi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang set ingkat Put Cheng Li Lo Jin dan aku. Hektometer. Tapi rasa-rasanya aku pernah melihat gerakan seperti itu. E-e-e, di mana Yasuo Tianhai berkata pula kepada istrinya seraya mengetuk-ngetuk dahinya. Di pihak lain, Koh Sim Xiao Hiap dan Put Cheng Li Lo Jin semakin menjadi bergairah untuk mengetahui asal-usul tuwilan yang sangat mengejutkan hati mereka itu. Kecurigaan mereka semakin menjadi-jadi. Rasanya gatal pula tangan. Mereka untuk menjajal sendiri kepandaian perempuan muda itu. Sementara itu dengan sapu tangan sebagai penutup matanya, pandangan tuwilan tidak menjadi silau lagi. Meskipun dengan demikian pandangannya menjadi terhalang oleh kain biru tipis itu, namun hal itu sudah lebih baik daripada tidak dapat melihat sama sekali. Sekarang dengan jelas ia bisa melihat bentuk tubuh Tung Hai Nung Jin, biarpun ia tidak dapat melihat jelas wajahnya. Hei, mengapa kau tidak lekas-lekas mencabut senjata mu Tung Hai Nung Jin membentak untuk menutupi kekagetannya? Bajak laut itu menjadi kaget karena lawannya mampu mengelak meskipun matanya tertutup rapat. Tuwilan yang belum yakin benar akan kemampuan ilmu-ilmu barunya itu segera mencabut pedang pendeknya. Menghadapi jago silat tinggi semacam Tung Hai Nung Jin dia tak berani berlaku sembrono. Dahulu saja gurunya selalu menghindar bila berjumpa dengan bajak laut itu. Dia harus melawannya dengan hati-hati. Sehingga kalau terdersak, dia masih bisa meloloskan diri mengandalkan ginkangnya. Melihat lawannya sudah bersiap diri, tokoh dari lautan timur itu pun lalu membuka serangan. Pacul yang gagangnya belum diperpanjang itu ia ayunkan dari bawah ke atas, mengarah ke dagu Tuwilan. Gerakan itu tampaknya sangat sederhana, tapi sebenarnya menyimpan tipuan dan jebakan. Sedikit saja Tuwilan salah langkah, maka gerakan selanjutnya akan membuat wanita muda itu terjerumus ke dalam kesulitan. Untunglah sejak semula Tuwilan telah memutuskan untuk bertindak hati-hati. Ia tidak mau gegabah menangkis atau mengelakkan serangan itu. Hal itu hanya berarti memberi kesempatan pada lawannya untuk mengembangkan permainannya. Karena lawannya tentu telah menyiapkan pula kemungkinan-kemungkinan tersebut. Daripada menangkis atau mengelak dengan kemungkinan dicecar lagi oleh serangan-serangan berikutnya, maka Tuwilan memilih menghadapi serangan lawannya itu dengan serangan pula. Jadi, sama-sama repotnya. Begitulah, melihat berkelebatnya mata pacul ke arah dagunya, Tuwilan tidak berusaha mengelak atau menangkis. Wanita muda itu justru mengayunkan pedang pendeknya ke lengan lawan yang memegang pacul, sehingga kalau serangan pacul tersebut diteruskan, maka lawan pun akan segera kehilangan lengannya pula. Tung Hai Nung Jin kaget juga menyaksikan kera lawannya untuk mematahkan serangannya. Dan nyatanya ia memang tak berani mengambil resiko kehilangan lengannya. Cepat-cepat ia menarik tangkai paculnya, untuk kemudian ia pergunakan menangkis sayunan pedang wanita muda itu. Ta-a-a-ak. Kedua senjata mereka saling beradu dan terpental, sehingga masing-masing harus mempererat pegangannya agar tidak terlepas dari tangannya. Namun dengan kecepatannya yang sangat mengagumkan tuwilan segera mendahului menyerang Tung Hai Nung Jin. Pedang pendeknya yang terpental itu lalu meliuk ke atas, membabat ke arah leher Tung Hai Nung Jin. Dan serangan itu ia barengi dengan tendangan kaki ke arah tangkai pacul lawannya. Tung Hai Nung Jin yang tak menduga demikian tangkas dan gesitnya segera menjadi kelebakan. Setan laut umpatnya kotor sambil menjatuhkan diri dan berguling-guling di atas geladak perahu. Namun dengan demikian kemarahannya menjadi semakin melonjak. Sambil menggeretakan giginya bajak laut yang garang itu menyerbu tuwilan. Paculnya berdesing-desing terayun ke sana kemari seakan-akan hendak memotong atau mencacah kacah tubuh lawannya. Lebih mengerikan lagi. Ketika gagang pacul itu bisa memanjang atau memendek sesuka hatinya, sehingga arna pertempuran yang tak begitu luas itu seolah-olah dipenuhi dengan ribuan pacul yang menyambar-nyambar kian kemari. Sou Tian Hai dan para penonton lainnya mulai berdebar-debar juga melihat kehebatan iblis dari lautan timur itu. Memang nama Tung Hai Nung Jin bukan nama kosong belaka. Sudah selayaknya kalau iblis itu bisa malang melintang di lautan bebas. Kepandainya memang hebat bukan main. Meskipun demikian, Sou Tian Hai dan tamu-tamunya tak urung menjadi heran juga. Walaupun diburu dan didesak. Terus-menerus oleh pacul. Lawannya, namun sama sekali wanita muda itu tidak tampak kerepotan atau jatuh di bawah angin. Dengan sangat lincahnya wanita yang baru hamil itu berterbangan ke sana kemari menghindari terjangan pacul lawannya. Tubuhnya seolah-olah menjadi seonteng kapas, sehingga kena tiupan angin sedikit saja telah melayang menjauhi lawannya. Bangsat buruk. Siapa sebenarnya perempuan? Muda itu? Huh, hebat benar ilmu mengentengkan tubuhnya tak terasa Put Cheng Li Lo Jin mengumpat dan memuji kehebatan ginkang tuwilan. Ya, ginkangnya memang luar biasa. Tapi kurasa, ilmu silatnya pun juga tidak kalah hebatnya. Coba kau cu liat jurus-jurusnya itu kah simsiau hiap menyahut pula. HMMH. Padahal matanya tertutup sapu tangan. Ah, rasa-rasanya tulang-tulangku yang tua ini takkan mampu pula mengalahkannya, Put Cheng Li Lo Jin mengiakan. Kalau semuanya itu menonton pertempuran tersebut dengan tegang dan bersungguh-sungguh, tapi tidak demikian halnya dengan Put Pai Siu Hang Jin. Keponakan murid Put Cheng Li Lo Jin yang kocak dan konyol itu selalu mundar-mandir sambil terus mengomel tidak keruan di sekitar arna pertempuran. Kalau tidak ditahan dan dicegah oleh Put Ming Mo, mungkin dia sudah merusakkan pertempuran itu dengan kekonyolannya. Sedangkan Soe Tian Hai yang berdiri di dekat istrinya, semakin lama kelihatan semakin gelisah juga. Pendekar sakti itu rasa-rasanya semakin mengenal ilmu silat tuwilan yang hebat itu. Namun demikian ia tak kunjung bisa mengingatnya juga. Hai Ko, ada apa? Mengapa kau kelihatan gelisah sekali? Siu Bu Wee Hang bertanya. Hang Mo, rasa-rasanya aku pernah melihat ilmu silat wanita muda itu, jawab suaminya. Ah, dari tadi kau juga mengatakannya, Siu Bu Wee Hang memotong. Demikianlah, pertempuran itu kian lama kian seru juga. Masing-masing semakin meningkatkan ilmunya, sehingga akhirnya Tung Hai Nung Jin telah mengeluarkan segala kemampuannya. Sementara tuwilan yang berperut besar itu ternyata tidak mau kalah pula. Meskipun sedang hamil ternyata hal itu tidak menghalangi kelincahannya. Begitu hebat ginkangnya sehingga lambat namun pasti ia mulai mengurung lawannya. Budak busuk. Budak gila bajak laut itu memaki-maki. Jangan hanya memaki-maki saja. Ayoh, lekaslah tundukan aku. Bukankah kau tadi hendak memaksa aku tuwilan mengejek? Kurang ajar. Budak busuk. Ku bunuh kau Tung Hai Nung Jin berteriak marah. Tiba-tiba paculnya menghujam ke bawah, menuju ke tengkuk tuwilan. Dan kali ini tampaknya Tung Hai Nung Jin benar-benar mengerahkan semua kekuatannya, sehingga ayunan pacul itu mengeluarkan suara mengaung saking kencangnya. Malah berbareng dengan itu Tung Hai Nung Jin juga menghamburkan belasan biji senjata-senjatanya yang berbentuk bintang ke seluruh tubuh lawannya. Tuwilan menjadi kaget juga. Namun bukan pacul itu yang menggetarkan hatinya, melainkan senjata rahasia yang melesat ke segala arah itu. Dan kiranya tak mungkin ia bisa menangkis atau mengelakkan semuanya. Tampaknya lawannya telah menjadi gelap pikiran sekarang. Ternyata serangan maut yang dilakukan oleh Tung Hai Nung Jin tersebut juga mengejutkan Soe Tian Hai dan Keh Sim Siow Hiap pula. Keduanya benar-benar tidak menduga kalau Tung Hai Nung Jin akan melakukan serangan keji itu di depan mereka. Keduanya terlalu percaya bahwa bajak laut dari lautan timur itu hanya akan membuktikan keampuhan baju kulitular yang dikenakan oleh wanita muda itu saja. Mereka berdua benar-benar tidak memperhitungkan, karena marah dan malu tidak bisa membuktikan ucapannya, bajak laut tua dari lautan timur itu bisa berubah menjadi macu gelap dan mau membunuh wanita muda tersebut. Seperti mendapatkan aba-aba kedua pendekar sakti itu melompat ke Arna secara berbareng. Gerakan tubuh mereka hampir tidak dapat dilihat karena cepatnya. Sepintas lalu, orang hanya melihat bayangan hitam yang melesat ke dalam Arna bagai peluru. Dan kedua sosok bayangan itu menerjang tepat di tengah-tengah antara Tuwilan dan Tung Hai Nung Jin. Beg! Beg! Traang! Traang! Terdengar suara berdebuk dan berdencing beberapa kali, kemudian semuanya berhenti. Empat orang berdiri tegak di tengah-tengah Arna. Tung Hai Nung Jin berdiri berhadapan dalam jarak lima langkah dengan Tuwilan, sementara Soe Tian Hai dan Keh Sim Siow Hiap berdiri beraduk hunggung di tengah-tengahnya. Sesaat masih terlihat oleh semua penonton, belasan biji senjata rahasia berbentuk bintang berjatuhan dari mantel pusaka yang dikenakan oleh Hong Gi Hiap Soe Tian Hai. Sementara Tung Hai Nung Jin juga masih meneliti pinggiran paculnya yang somblak, rusak, karena beradu dengan pedang keh Sim Siow Hiap tadi. Bagaimana, nyonya? Apakah kau terluka Soe Tian? Hai yang merasakan kedatangannya agak sedikit terlambat, bertanya kepada Tuwilan. Terima kasih, Soe Tai Hiap. Aku tidak apa-apa, Tuwilan menjawab sambil mengambil dua buah senjata rahasia yang menempel pada baju kulitularnya. Senjata rahasia yang dilontarkan oleh Tung Hai Nung Jin tersebut ternyata tidak mampu menembus baju kulitularnya itu. Syukurlah, Soe Tian Hai dan Keh Sim Siow Hiap berdasa hampir berbareng. Bukan main. Ternyata baju kulit itu benar-benar asli. Kulit itu sungguh-sungguh kulit Cheng Liong Ong yang kebal terhadap senjata, tiba-tiba Put Cheng Lilo Jin berseru sambil bertepuk tangan. Bagus. Bagus. Wah, asik juga kalau aku bisa mendapatkan baju seperti ini, hehehe. Su Syuk pun takkan menang melawan aku. Bukankah begitu, Su Syuk Put Pai Siu Hang Jin yang sinting itu pun ikut-ikutan bersorak pula. Lalu meloncat ke dekat Tuwilan dan merabah-rabah baju tersebut dengan amat gembira. Put Cheng Lilo Jin diam saja tak menjawab. Justru Put Ming Molah yang menyahut ucapan Su Hengnya itu. Siapa bilang Su Hu tak bisa mengalahkanmu? Bukankah baju kulit itu hanya khusus menutupi badan saja? Bagaimana kalau Su Hu menyerang kepala dan kakimu terus-terusan? Masakan akhirnya tidak kena juga? Maukah Su Heng menjadi manusia tanpa kepala dan kaki? Put Pai Siu Hang Jin mengerutkan dahinya yang luar biasa lebar itu. Beberapa saat lamanya ia mengejap-ngejapkan matanya, seolah-olah memang sedang memikirkan bantahan sutenya itu. Tanpa kepala dan kaki? HMMM, kalau tanpa kaki itu sih belum apa-apa. Suhu kupot cien keng cien jin, meski lumpuh juga bisa kemana-mana. Tapi tanpa kepala? Wah, inilah yang repot. Bagaimana aku harus menyuapkan nasi nanti? Ah, Sute, kau benar. Kalau begitu tak ada gunanya memakai baju kulit itu, hehehe. Akhirnya manusia sinting itu menjawab perkataan Put Ming Mo. Sementara itu Tung Hai Nung Jin yang terganggu maksudnya itu terdengar menggeram menahan marah. So Tai Yap, mengapa kau mengganggu pertempuranku? Bersabarlah, Nung Jin. Bukankah engkau tadi cuma ingin menguji kebenaran baju kulit tular itu? Mengapa engkau lantas hendak membunuhnya? Habis dengan paculku saja aku merasa tak mampu mengatasinya. Maka aku terpaksa memergunakan juga senjata rahasiaku, Tung Hai Nung Jin mengaku. Ya, tapi ku rasa kau tak perlu menghamburkan senjata rahasia itu sedemikian banyaknya, bukan? HMM, ini, ini Tung Hai Nung Jin tergagap tak bisa. Menjawab. Sudahlah. Sekarang pun kau juga sudah melihat keasliannya, bukan? Kulit itu memang benar-benar kulit Cheng Liongong. Tapi dia belum mengatakan, di mana dia memperoleh kulit tular yang kita damba-dambakan itu bajak laut yang keras kepala itu masih merasa penasaran. Baiklah. Kalau hanya itu yang kau inginkan, kita tak perlu bersikeras mengadu tenaga. Kita bisa menanyakan hal itu dengan baik-baik kepadanya. Kalau dia tak mau menjawab juga, ya ah, apa boleh buat, itu memang haknya, kita tak boleh memaksanya. So Tian Hai menjawab tenang sambil mengangkat pundaknya. Huh. Itulah yang tidak aku sukai. Bagaimanapun juga dia harus mengatakannya. Kalau dia tetap membungkam kita harus memaksanya. Tanda petik. Begitukah? Apakah Nung Jin merasa mampu memaksanya akhirnya habis juga kesabaran So Tian Hai melihat kebandelan bajak laut tua itu? Bukankah Tai Hiap tadi sudah menyaksikannya? Kalau engkau dan Keh Sim Siow Hiap tadi tidak datang membantu, HMM, budak perempuan itu tentu sudah menggeletak mati di atas perahu ini. Tiba-tiba Keh Sim Siow Hiap yang sejak tadi hanya berdiam diri itu mendengus keras. Matanya yang mencorong berkilat-kilat itu menatap wajah Tung Hai Nung Jin dengan sangat kesal. Kau ini benar-benar orang tua yang tidak tahu diri. Kedatangan kami di Arna ini tadi cuma untuk mencegah timbulnya kurban di antara kalian berdua. Yang kami khawatirkan tadi sebenarnya bukan nasib wanita muda ini, tapi, kau. Kalau kami tidak segera datang melerai kalian tadi, maka bukan wanita muda itu yang menggeletak mati di perahu ini, melainkan kau. Apakah kau belum juga sadar? Akan hal itu pendekar Pulau Mengtu itu membuka mulutnya. Apa? Aku yang kalah? Mana bisa begitu? Apakah kau tadi tak melihat, betapa pucatnya dia karena tak mampu mengelakkan senjata rahasia Kutung Hai Nung Jin berteriak marah? Tentu saja aku melihat semuanya dengan jelas sekali. Kalau tidak, masakan aku dan Soe Tai Hiap bergegas datang menolongmu Keh Sim Siow Hiap menjawab senaknya. Lalu, dengarlah, kau tadi merasa yakin dapat membunuh wanita muda itu dengan sebaran senjata rahasiamu. Begitu, bukan? Tentu saja Tung Hai Nung Jin menjawab mantap. Keh Sim Siow Hiap menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi kau lupa memperhitungkan baju kulitular yang kebal. Itu pendekar itu mengingatkan lawannya. Lalu tiba-tiba tergetar juga hati bajak laut tua itu mendengar peringatan Keh Sim Siow Hiap. Pendekar dari Pulau Mengtu itu tersenyum dingin. Lalu, yah, seharusnya kau sendiri juga bisa menerkanya pula. Apa yang mesti dilakukan oleh wanita muda itu bila dirinya telah terpojok dan tak bisa menghindar lagi? Tak lain yang dilakukannya tentu, mengadu jiwa. Meskipun demikian wanita muda itu tentu akan memperhitungkan baju kulitularnya pula. Jadi dalam detik-detik mengadu jiwa itu dia akan tetap memikirkan keselamatan jiwanya. Nah, sekarang cobalah kau pikirkan. Misalkan wanita muda itu dekat mengadu jiwa dengan membiarkan satu atau dua buah senjata rahasiamu mengenai tangan atau kakinya yang tak terlindung baju kulitular itu lalu membarungi seranganmu dengan serangan pedang pendeknya pula. Apa yang akan terjadi padamu? Tidak bisa. Dia tak mungkin bisa berbuat demikian. Paculku akan lebih dulu mengenai tengkutnya, Tung Hai Nung Jin membantah keras. Keh Sim Siow Hiap sekali lagi menggelengkan kepalanya. Kau salah perhitungan lagi. Dengan membarungi seranganmu dengan serangan pedang pendeknya, otomatis tubuhnya akan membungkuk ke depan. Nah, bukankah dengan demikian mata paculmu akan mengenai punggungnya yang terlindung kulitular itu? Lalu bagaimana dengan ulu hati atau tenggorokanmu yang tertusuk pedang pendek itu? Apakah kiranya kau masih bisa hidup pendekar itu menerangkan? Tiba-tiba peluh dingin mengucur dari setiap pori-pori tubuh Tung Hai Nung Jin. Apa yang dikatakan oleh pendekar dari Pulau Mengtu itu memang benar sekali. Mendadak ulu hati dan tenggorokannya seperti merasa nyeri dan dingin. Ya, itu, ini, eh. Ya, kalau dia berpikir seperti yang kau pikirkan itu, bajak laut tua itu masih juga membela dirinya. Keh Sim Siow Hiap dan Soe Tian Hai tertawa bersama-sama. Ah, Nung Jin. Kau ini seperti anak kemarin sore saja. Orang seperti dia, yang bisa membuat dirimu kewalahan, masa kau anggap penteng begitu ruah? Bagaimana pula kau ini tegur hanggi hiap Soe Tian Hai sedikit keras? Tung Hai Nung Jin terdiam dan tak bisa berdalih lagi. Wajahnya menjadi pucat karena malu. Maka tanpa mengucapkan permisi lagi ia bermaksud meloncat meninggalkan tempat itu. Namun begitu kakinya mau bergerak, tiba-tiba dari bawah Mi lompat sesosok bayangan menghadangnya. Paman, jangan pergi dulu. Aku yang akan membantumu, bayangan itu berseru nyaring. Tiba-tiba saja di samping bajak laut dari lautan timur itu telah berdiri seorang gadis cantik berpakaian bagus gemerlapan. Sikapnya lincah gembira dan agak genit. Begitu datang gadis itu lantas tersenyum kepada Tung Hai Nung Jin. Hei, Paman, kenapa kau diam saja? Apa yang kau lihat serunya genit? Tak lupa tangannya menarik dan menampar lengan bajak laut tua itu. Tung Hai Nung Jin tergagap seperti orang bangun tidur. Eh, kau, bukankah kau ini, Tiawuliing itu? Benar, bukan? Ah, masakan Paman sudah lupa kepadaku? Aku memang Tiawuliing, kepondakanmu dulu. Lalu, kenapa Paman sampai datang kemari? Apakah Paman sudah bosan berada di lautan gadis lincah itu menyahut riang? Tiba-tiba wajah Tung Hai Nung Jin tampak gembira sekali. Tapi hanya sesaat, karena sekejap kemudian suaranya menjadi murung kembali. Tentu saja aku hampir tak mengenalmu lagi. Habis hampir empat tahun kau pergi dari Hai Ong Hu, Istana Raja Laut. Dan karena kepergianmu itu pula lah yang menyebabkan aku dan kakakmu Tiawukiatsu berkelana di daratan Tiongkok ini. HMM, apakah kau sudah berjumpa dengan kakakmu itu? Tiawuliing mengangguk sambil tertawa lebar. Matanya yang kocak itu seolah-olah ikut pula mencertawakan pamannya yang tampak lusuh dan loyo itu. Sudah. Mungkin sebentar lagi dia juga akan tiba di sini. Dia marah-marah kepadaku, sehingga kami berdua terpaksa berkelahi, hai hai hai. Tung Hai Nung Jin menarik napas kesal. Kau dan kakakmu memang sama saja. Sama-sama senang membawa adatnya sendiri, sehingga orang tua menjadi repot mengurusnya. Dari Hai Ong Hu aku dan kakakmu berangkat bersama-sama. Tapi setelah sampai di daratan dia segera menghilang mencari jalannya sendiri, tahun lalu aku menjumpai di adik kota Soh Ciu. Tapi hanya beberapa hari dia sudah menghilang lagi entah kemana kalau tak ingat pada ayahmu sudah kuhajar anak. Itu. Hai hai ha ha gadis itu tertawa lepas. Sama sekali tak memperdulikan pandangan orang yang terheran-heran menyaksikan kelakuannya itu. Awas paman. Jangan sekali-sekali kau laksanakan niatmu itu. Kau bisa mendapat malu nanti. Hai hai ha ha. Memangnya kenapa, heh bajak laut tua itu bertanya penasaran. Sebab, kepandainnya sekarang jauh lebih tinggi daripada kepandain paman. Bahkan ayah pun bisa kalah olehnya. Omong kosong. Mendadak gadis itu menghentikan tawanya. Terserah kalau paman tidak percaya. Pokoknya aku sudah mengatakannya kepada paman, katanya kemudian dengan bersungguh-sungguh. Namun Tung Hai Nung Jin yang mengira sedang digoda oleh keponakan sendiri itu justru tertawa malah. Mengapa tidak kau katakan sekalian, bahwa kepandainmu sekarang juga sudah lebih tinggi daripada kepandain pamanmu, oloknya. Tak terduga gadia cantik itu menganggukan kepalanya. Wajahnya masih tetap bersungguh-sungguh ketika menjawab ucapan pamannya itu. Terus terang kepandain silatku memang lebih tinggi dari paman sekarang. Cuma aku tak sampai hati mengatakannya sendiri, ujarnya tenang. Apa Atung Hai Nung Jin berteriak seperti orang kebakaran kumis. Matanya yang kecil sipit itu mi lotot sejadi-jadinya. Tapi yang dipelototi tetap tenang-tenang saja. Sudahlah, paman. Aku pun sudah menyaksikan pertempuran paman dengan wanita itu sejak tadi. Seperti halnya Hong Gi Hiap dan Keh Sim Siow Hiap tadi, aku pun hampir meloncat ke sini untuk menolong paman pula. Sayang sekali tempatku terlalu jauh, sehingga Hong Gi Hiap dan Keh Sim Siow Hiap lebih dulu datang daripada aku. Katanya pelan seakan-akan tak menyadari kalau ucapannya itu sangat menyakitkan hati pamannya. Ling Ing, kau, kau Tung Hai Nung Jin justru tak bisa berkata-kata saking kesalnya. Sudahlah, paman tak perlu marah-marah lagi. Aku akan membantumu memaksa perempuan itu untuk berbicara tentang Ceng Leong Ong kata gadis cantik itu dingin. Soh Tian Hai dan Keh Sim Siow Hiap saling memandang dengan kening berkerut. Sekali lagi mereka berdua merasa menjumpai seorang wanita muda yang aneh, misterius, cantik, namun juga sangat berbahaya. Tampaknya gadis yang baru datang ini juga sangat lihai dan sangat percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Buktinya, meskipun di atas perahu itu berkumpul tokoh-tokoh sakti, dia tak menjadi takut atau segan melihatnya. Enak saja dia berbicara dan menyombongkan dirinya. Terima kasih telah menonton!